assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di ibu di komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting bios untuk install ulang sebuah laptop asus tipenya adalah asus a416 j ya untuk tipenya adalah di bawah power laptopnya ya ini cuma saya catat aja tidak perlu kita balik Oke namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimalui Oke langsung ngomong saja ya yang perlu kita siapkan adalah sebuah flashdisk yang sudah ada Windows 10 ya Wifi ini kasih saya mereknya Sandisk disini sudah ada Windows 10 UF ya bagi teman-teman yang belum mempunyai bootable nya ya bootable Windows nya silahkan cek di kolom deskripsi disitu ada link untuk mendownload Windows nya dan cara buat bootable nya ya oke langsung saja pada tutorialnya yang yang pertama untuk setting bios untuk install ulang Windows 10 UF ini pada sebuah laptop asus ini yang pertama adalah kita tekan tombol power kemudian kita tekan F2 ya langsung saja kita tekan tombol power langsung saja kita tekan F2 tekan terus sampai masuk ke menu bios ya nah ini sudah masuk ke menu bios kemudian kita perhatikan di menu boot ya Nah ini kita pindah ke menu boot ini yang terblok adalah main nah untuk menggeser ke menu boot atau untuk memblok menu boot ini kita gunakan keyboard ya keyboard yang ada di sini nih kita geser untuk menggeser ke kanan adalah panah arah kanan geser ke kiri panah arah kiri dan untuk turunnya naik adalah panah atas bawah ya langsung saja kita geser ke kanan menggunakan panah arah kanan ya kemudian ini yang terblok adalah fast boot ya Nah kita turunkan menggunakan panah arah bawah ke menu boot option satu ya gunakan panah bawah ini saya tekan panah bawah ya Nah sudah terblok ya kemudian kita enter gunakan keyboard ya enter nah disini akan muncul flashdisk kita ya flashdisk yang kita gunakan untuk install ulang Windows 10 itu ya Nah ini ini merek sun disk saya adalah sun disk nah ini ada tulisannya WIP nah ini yang Windows boot ini adalah harddisknya ya harddisknya daripada laptop ini nah sekarang kita turunkan ya yang terblok adalah Windows boot ini kita turunkan menggunakan panah arah bawah nah ini terblok sudah pasti kita kemudian kita tekan enter nah nah sekarang settingan seperti ini kalau tadi Windows boot ya sekarang tulisannya sekarang UIP Sundisk Cruiser Nah kalau sudah seperti ini langsung saja kita tekan kemudian F10 ya untuk menyimpan ya kita tekan yes saja ya atau enter nah kita biarkan saja ya laptopnya booting langsung ke flashdisk kita ya kita tunggu saja oke sudah muncul ya menu instalasi Windowsnya sekarang yang perlu kita rubah kita rubah bagian tem 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 ini ya kita rubah menjadi Indonesia kalau ini tulisnya Inggris ya Nah ini tulisnya Inggris kita rubah yang tengah ini aja kita rubah ya gunakan nah mosfetnya tidak berfungsi ya gunakan panah ya panah ini untuk menurunkan menurunkan nah dia turunnya kemudian gunakan panah turun ini untuk menurunkan kita cari atau ketik iya ketik disini i nah akan muncul i kemudian kita gunakan panah bawah lagi untuk mencari Indonesia nah ini sudah ketemu baru kita gunakan tab lagi untuk menurunkan ke menu next ini ya tekan sekali lagi nah ini sudah ke menu next ya kemudian kita gunakan enter kemudian kita enter lagi nah ini sudah mulai mulai penginstalannya masih belum belum masih belum berjalan masih booting hitungannya ya nah ini sudah muncul seperti ini ini yang terblok disini ya kita checklist disini gunakan panah ini ya gunakan spasi untuk men-checklist nah sudah ter-checklist kemudian untuk menggeser ke next kita gunakan panah arah panah ini ya kita nah sudah terblok kemudian kita enter ya nah kemudian ini yang terblok adalah yang atas kita turunkan menggunakan panah arah bawah nah ini sudah terblok yang bawah kemudian kita enter oke sekarang yang perlu kita format adalah partisi 1 dan partisi 3 ya ini ada tulisannya OS ini ini nah ini partisi 1 dan partisi 3 yang kita format ya partisi lain ini partisi 4 nya adalah data usernya ya data usernya jangan kita hapus oh ya sebelum kalian melakukan format ini ya silahkan backup dulu data-data yang di mydokumen download dan musik itu silahkan kalian pindahkan dulu nanti karena kalau dipindah nanti akan hilang ya karena kita akan format bagian C nya ya oke langsung saja kita format partisi 1 ini yang terblok adalah partisi 3 kita naikkan menggunakan panah arah atas ya nah kemudian kita gunakan tab ya tab untuk menggeser ke format ini ya kita tekan 1 2 3 nah ini data terblok ya formatnya kemudian kita enter kemudian kita gunakan panah arah kanan ya untuk menggeser ke ok kemudian enter oke sudah terformat partisi 1 kemudian kita turunkan menggunakan panah arah bawah ke partisi 3 kemudian gunakan panah ini untuk menggeser ke format ya 1 2 3 nah sudah terblok nah sudah terblok menu formatnya kemudian kita enter nah kemudian gunakan panah arah kiri untuk menggeser ke ok kemudian enter oke sudah kalau sudah partisi 1 dan partisi 3 kita format kemudian kita geser ke menu next ya untuk melanjutkan ke menu lainnya oke nah ini sudah kemudian kita enter nah ini sudah berjalan ya instalasinya nah ini kita tunggu saja ini akan ini 0 ya 0 nanti akan 1% sampai 100% pokoknya ikuti saja ya langkah-langkah selanjutnya saya cuma sampai disini saja berbaginya bagaimana cara setting viewsnya dan sekaligus format untuk install ulang Windows 10 UAP pada sebuah laptop Asus A416J semoga bermanfaat wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati